Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, sesuai judul, kita akan membahas list menarik lagi dari franchise Assassin's Creed, yaitu 7 list momen sejarah dunia yang direka ulang dalam game Assassin's Creed series. Untuk itu, bagi kalian yang penasaran dengan list kali ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai listnya. Kita mulai list dengan terlebih dulu pergi ke periode waktu sekitar tahun 49 sebelum masehi hingga 44 sebelum masehi. Tepatnya pada masa Mesir kuno, era yang diadaptasi oleh seri Assassin's Creed Origins. Dimana dalam game ini terdapat beberapa momen yang diadaptasi dari sejarah dunia. Salah satu yang paling menarik yaitu momen pada saat Cleopatra VII Pilapator diangkat menjadi Fir'aun atau penguasa Mesir. Nah, Cleopatra VII ini sendiri merupakan Cleopatra paling terkenal dalam catatan sejarah dunia. Karena banyak hal, seperti personanya sebagai seorang wanita yang berkarisma, hingga keahliannya dalam berpolitik dengan bersekutu bersama pemimpin militer Romawi yaitu Julius Caesar. Nah, lalu bersama dengan Julius Caesar ini, Cleopatra berhasil mengkodeta kepemimpinan Fir'aun sebelumnya, yaitu Ptolemy XIII, saudara sekaligus suami Cleopatra sendiri. Sehingga setelah itu, Cleopatra mendeklarasikan diri sebagai Fir'aun baru yang akan memimpin Mesir. List selanjutnya masih dalam seri Assassin's Creed Origins, di mana sebelumnya kita telah menyigong Julius Caesar. Nah, dalam seri Origins ini juga terdapat satu momen sejarah dunia paling terkenal yang diraka ulang, yaitu momen kematian tragis dari Julius Caesar. Di mana setelah Julius Caesar berhasil membantu Cleopatra VII untuk menjadi pemimpin Mesir, nah pada sekitar tahun 44 sebelum masehi dalam catatan sejarah dunia, Julius Caesar mendeklarasikan diri menjadi diktator abadi dengan menjatuhkan kerajaan Romawi dan merubahnya menjadi pemerintahan Republik Romawi. Hingga tak lama setelah itu, dalam sebuah momen yang dikenal sebagai Ides of March, dalam sebuah rapat Julius Caesar bersama para senatornya, ternyata beberapa senatornya telah bersekutu untuk melakukan pembunuhan terhadap Julius Caesar demi menjatuhkan kekuasaannya. Di mana dalam adaptasi momen ini di Assassin's Creed Origins, Aya, istri dari si main karakter baik sekaligus salah satu pencetus kelompok Hidden Ones, cikal bakal Assassin's Brotherhood yang memulai penusukan kepada Julius Caesar, lalu diikuti oleh para senator lainnya. Di mana Aya membunuh Julius Caesar karena Julius Caesar berafiliasi dengan kelompok Order of the Ensign, cikal bakal dari Templar Order, kelompok antagonis utama dalam universe Assassin's Creed series. Kita lanjut ke list berikutnya dengan masuk ke periode sekitar tahun 870-an Masehi, pada saat kelompok Viking menginvasi Tanah Inggris, era yang diadaptasi dalam seri Assassin's Creed Valhalla. Nah, dalam seri game Valhalla ini sendiri memperlihatkan perspektif dari Viking dalam usahanya untuk menguasai Tanah Inggris dengan melawan kerajaan-kerajaan di Inggris pada masa itu. Hingga pada akhirnya, Viking berhasil menguasai sebagian besar Inggris dan dihadapkan dengan kerajaan terakhir yaitu Wessex atau Kingdom of the West Saxons yang dipimpin oleh Raja Alfred the Great. Nah, momen pertarungan antara Viking dengan kerajaan Wessex ini dikenal dengan nama Battle of Chippenheim dalam catatan sejarah dunia. Dimana dalam game Assassin's Creed Valhalla, momen pertarungan ini direka ulang dengan si main karakter A4 yang merupakan seorang Viking ikut terlibat dalam Battle of Chippenheim ini yang pada akhirnya dimenangkan oleh Viking dengan Alfred the Great melarikan diri. Sehingga dengan kemenangan ini membuat Viking berhasil menguasai Tanah Inggris dalam beberapa periode berikutnya sebelum Viking menemui keruntuhan mereka dalam catatan sejarah dunia. Lanjut, ke list berikutnya kita masuk ke era Third Crusade atau Perang Salib Ketiga yang menjadi settingan era dari seri pertama Assassin's Creed. Nah, sedikit catatan dulu Perang Salib sendiri merupakan sebuah perang keagamaan paling populer dalam sejarah dunia yang melibatkan antara Kristen dan Islam dan juga sedikit keterlibatan dari Yahudi dan Pagan atau penyembah berhala. Nah, perang ini dipicu oleh perebutan kota Jerusalem yang merupakan kota suci bagi beberapa agama menurut kepercayaan masing-masing. Nah oke, disini kita akan hanya membahas Perang Salib Ketiga yang diadaptasi oleh seri pertama Assassin's Creed dimana dalam game ini terdapat beberapa momen sejarah yang direka ulang yaitu salah satu yang paling menarik adalah kehadiran toko Raja Inggris pada masa itu yaitu King Richard I atau lebih dikenal sebagai Richard the Lionheart yang ikut terlibat dalam Perang Salib Ketiga ini dengan berada di pihak Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangan Salahuddin Al Ayyubi toko panglima perang muslim terkenal. Kita lanjut ke list berikutnya dalam seri Assassin's Creed 4 Black Flag yang mengambil settingan era masa kejayaan bajak laut di Karibia dimana pada masa tersebut cukup banyak toko-toko bajak laut yang menjadi populer karena kisahnya sebagai seorang bajak laut. Salah satu yang paling terkenal adalah Edward Teach atau lebih dikenal dengan nama Blackbeard seorang kapten bajak laut yang paling ditakuti pada masanya sehingga membuat Blackbeard menjadi buronan beberapa negara dan kerajaan yang kapalnya menjadi korban pembajakan dari kelompok si Blackbeard ini. Nah salah satu momen menarik sejarah dunia yang direka ulang dalam seri Assassin's Creed 4 Black Flag ini adalah momen kematian dari si Blackbeard dimana setelah bertahun-tahun menjadi kapten bajak laut Blackbeard akhirnya menemui ajalnya setelah dikejar-kejar oleh Lieutenant Royal Navy Inggris yang bernama Robert Maynard yang bersama pasukannya berhasil mengalahkan kelompok Blackbeard dan mengakhiri hidup si kapten bajak laut sadis ini. List selanjutnya dari seri Assassin's Creed Unity yang mengambil settingan era masa revolusi Perancis. Nah momen sejarah dunia yang direka ulang dalam seri ini adalah momen yang dirasakan oleh tokoh pemimpin Perancis terkenal yaitu Napoleon Bonaparte dimana sebelum menjadi pemimpin tertinggi French Empire pada usia mudanya dalam priori revolusi Perancis Napoleon sempat ditangkap dan menjadi tahanan rumah akibat tuduhan mendukung tokoh kontroversi dalam sejarah revolusi Perancis yaitu Maximilian de Robespierre yang mana dalam adaptasi lore Assassin's Creed Robespierre ini merupakan anggota Templar Order. Nah momen penangkapan dari tokoh terkenal Perancis inilah yang direka ulang dalam seri Assassin's Creed Unity. Oke list terakhir kita akan pergi ke masa revolusi Amerika yang menjadi settingan era bagi seri Assassin's Creed 3 dimana dalam seri ini menampilkan banyak momen sejarah dan juga tokoh-tokoh sejarah dalam masa revolusi Amerika. Nah salah satu momen paling menarik yang direka ulang dalam seri Assassin's Creed 3 ini adalah prosesi deklarasi kemerdekaan Amerika atas Inggris pada tahun 1776 yang dilakukan dalam kontinal kongres. Nah dalam seri Assassin's Creed 3 ini juga memperlihatkan para founding fathers atau tokoh-tokoh yang menyusun kemerdekaan Amerika. Antara lain ada George Washington yang kemudian menjadi presiden pertama Amerika Thomas Jefferson yang juga kemudian menjadi presiden ketiga Amerika lalu ada beberapa tokoh lain seperti Benjamin Franklin, John Hancock, Samuel Adams, dan lain-lain. Nah itulah list 7 momen sejarah dunia yang direka ulang dalam game Assassin's Creed series. Bagaimana dengan kalian sendiri? Momen manakah yang menjadi favorit kalian? Dan apakah kalian punya momen lain yang tidak masuk dalam list kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur silahkan share ke siapa saja. And see you on the next video. selamat menikmati. nda 10